Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan kau berkata, apakah yang sedang terjadi? Kukatakan kepada kamu, bahwa pada saat itu ketika Tuhan sedang mencurahkan roh kudusnya Dan itu disebut hari Pentecostal Kuasa itu bekerja, kuasa itu terlihat Sehingga ketika mereka berdoa, mereka merasakan rumah, mereka merasakan tempat mereka duduk berketar Sehingga mereka melihat api, turun api, sehingga mereka dikuasai oleh bahasa-bahasa baru Sehingga orang luar pun berkata kepada mereka, itu adalah orang yang sudah mabuk Kuatakan mereka itu bukan mabuk Tapi mereka itu sedang dialiri oleh kuasa Mereka itu sedang dialiri oleh urapan Mereka berkata itu karena mereka tidak tahu Mereka berkata itu karena mereka tidak mempunyai mata Sekalipun mereka melihat, tapi hati mereka masih belum melihat Berbagialah kamu Sebab urapan itu telah ada di tengah-tengahmu Untuk membebaskan, menyembuhkan Saya melakukannya, bukan Karena saya mempunyai satu tujuan Tapi tujuan Tuhan di dalam hidup saya Untuk supaya umat-umatnya kembali kepadanya Urapan yang telah mengalir kepada mereka adalah urapan yang bersesu Yang menyembuhkan Mereka telah melihat orang lumpuh bersaman Mereka telah melihat yang sudah diinginkan oleh kekelapan Itu dibebaskan Itulah kuasa Tuhan Tanda-tanda ini banyak menyertai orang percaya Markus 16-17 Mereka akan bertanggung jawab tanahnya Atas orang sakit, orang sakit sembuh Mereka akan mengusir setan Itulah mereka yang telah dikhususkan oleh Tuhan Sekarang, di tangan-tanggah kita Tuhan telah memakai seseorang Mereka yang ada di sebelah tangan saya, sebelah kiri saya Semua yang ada di sini dipakai oleh Tuhan Dan bukan hanya mereka 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 kamu juga dipakai oleh Tuhan Persiapkanlah diri kalian masing-masing Semua melihat kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi Tuhan itu akan selalu datang Tuhan itu akan selalu Tuhan memberikan kepada kalian kekuatan kesehatan Pada saat kalian membutuhkan Jangan kalian berkata Ada apakah dengan cubanya ini Petrus maupun Paulus telah memanifestasikan kuasa Di dalam kisah pro-rasul Maka bayangan-bayangan pun menyembuhkan Bayangan-bayangan pun menghidupkan Satu tangan Yurabi Disimper kuasa Dan satu tangan itu menyembuhkan ketika di tangan atas Mereka akan terjadi kesubuhan Itu kuasa Ketika saya menghidupkan Kepada mereka Ini Yaitu cubanya yang terjadi Kelepasan terjadi Semua terjadi Bukan karena saya Tapi karena Tuhan menginginkan orang itu disembuhkan Saya akan lakukan sesuatu Kembali Hempasan Atau pangin itu bukan angin biasa Itu bukan angin Tapi menginginkan kuasa Itu bukan angin Tapi menginginkan berbapan Ketika lewat di depannya Maka Tidak ada satupun yang bisa bergir Di hadapan Tuhan Tidak ada satupun yang bisa bertahan Di hadapan Tuhan Itulah kuasa Lihatlah Kuasa terbekerja Itu kuasa Getaran Getaran itu Adalah Kebisa Kalian mengetahuinya Di kisah Rasul-Rasul 2 ayat 1 Sampai terakhir Itu adalah Pentakosta Sehingga mereka Di klangkong Yang banyak bahwa itu adalah Yang sudah Mabuk Yang sudah mabuk Anggol Begitu pasal Bekerja Begitu juga bayangkan Bayangkan Satu dua tiga Sini kemarin Satu dua tiga Sini kemarin Satu dua tiga Nih Bayangan-bayangan itu Analah ini bukan bayangan biasa Tapi kuasa Allah menyertai Di belakang mereka Belakang mereka Biarkan dilihat oleh mereka semua yang sedang Supaya mereka tidak bertanya-tanya tentang kuasa Disini ada bayangan Dan saya akan melewati mereka Ketika bayangan ini menentu Maka Kuasa Allah bekerja dalam hidup mereka Kalau sudah melihat bayangan ini Disini ada Dan Nih Kamu akan kena Nih bayangan Lihat Bayangan ini telah Ada ini bukanlah bayangan manusia Telah bayangan saya Tapi kuasa Allah Dia akan Lewat di depan mereka Itulah kuasa Berbagian dan percaya Sampai Tuhan Mengingatkan hal ini bagimu Supaya kau Dapat meresakan Dan semua mereka yang telah merasakan Orang-orang diri Begitu Luar biasa Terimu Mereka kepada Tuhan Mereka bukan sesat Tapi mereka itu Yang bersemangat Dia Untuk memuji Memuliakan Tuhan Yang bahagian kuasa Yaitu Yesus Kristus Tentikan Penghujatan Tentikan Soal Mengasihimu Allah Berbebaskan Kedekian salam dari kami Ini para pelayan-pelayan Tangan kiri Dan para pelayan-pelayan Saya semua Mereka semua Akan selalu siap Melayani Kami melayani Bukan kita rasa sesuatu Tapi kami melayani Karena kami ingin memberikan Apa yang kami miliki Kami berikan kepada mereka Itu adalah pelayan Tuhan Yesus Semoga gratis Shalom Haleluya